What an occasion, what an atmosphere, the scene is set, the referee blows his whistle Di babak semifinal AFC, U23 Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan U23 Laga semifinal Piala Asia U23 2024 yang mempertemukan Indonesia versus Uzbekistan akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar Melalui pencapaian yang ditunjukkan oleh skuad Shintayong, semakin banyak negara yang penasaran dengan Indonesia Salah satu pernyataan mengejutkan datang dari pelatih Irak U23, Radhi Shinaishil Di luar dugaan, pelatih Irak U23 tersebut mengatakan siap jika bertemu Timnas Indonesia U23 di final Piala Asia U23 2024 Ketegangan dan antisipasi mencapai puncaknya di jagat sepak bola Asia dengan pernyataan tegas dari pelatih Timnas Irak U23 Dengan langkah mantap dan keyakinan yang tak tergoyahkan, Shinaishil menyatakan keinginannya untuk menghadapi Timnas Indonesia U23 di final Piala Asia U23 2024 Seperti diketahui, Irak U23 akan berhadapan dengan Jepang di laga semifinal yang berlangsung di Stadion Jasim bin Hamad pada Selasa, 30 April 2024 Pertandingan tersebut akan berlangsung setelah laga Timnas Indonesia versus Uzbekistan yang dijadwalkan pada Senin, 29 April 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium Jika Irak menang atas Jepang dan Indonesia menang atas Uzbekistan, keduanya dipastikan akan bertemu di final Dalam pernyataannya, Radhi Shinaishil mengatakan bahwa timnya akan habis-habisan menunjukkan kekuatannya di lapangan Ia juga mengungkapkan rasa bangga terhadap tim di bawah pelatihannya itu dan menyatakan siap menuju final Dalam perjalanan kami, kami akan habis-habisan untuk menuju final Kami telah menunjukkan kekuatan dan ketangguhan kami di lapangan, ujar Radhi Shinaishil Radhi Shinaishil juga sempat menyinggung Timnas Indonesia Ia mengaku menghormati Indonesia sebagai negara debutan yang bisa sampai ke tahap tersebut Dalam sepak bola, setiap pertandingan adalah ujian yang berharga Saya menghormati Timnas Indonesia U23 sebagai negara debutan dan pencapaian mereka dalam turnamen ini, kata Shinaishil Namun di final hanya yang terbaik yang akan muncul sebagai juara dan kami bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk negara kami Lanjutnya dengan mata bersinar penuh semangat Ya setiap pelatih boleh-boleh saja punya optimisme yang tinggi Tapi kalau melihat penampilan Irak terakhir ketika menghadapi Vietnam dan menang secara kontraversial melalui titik putih Tampaknya akan berat buat Irak untuk mengatasi Jepang Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini Dukung terus sepak bola Indonesia dengan memberikan komentar kalian Jangan sampai ketinggalan berita seru lainnya dengan klik subscribe dan like video ini Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya